Tadi sebelum jendengar Tawuh, tadi kita tahulilan untuk alwarhum Gua Luqman, Luqman Lidfi, Waya Hibun Pak Ahmad Abdul Hamid, Tokoh Metros. Itu semuanya yang lalu, ini, kita siangisara. Terus tadi kita ngobrol sama teman-teman itu, oja wedi gitu di pengajian. Kita salah seang, itu nih, saya cuma pengen nyewun penguatan, saya kaya kami ngobrol, kiro-kiro, jendengar kan pelaku, sebulan-sebulan, apa, tadi kuat sendiri, tak kibian, sama nanti gajir dan semacamnya itu. Wah, sempuh, sepoko, lebih bebas. Lagi teman-teman, kita dialogis, kita nyamik. Saya pinginnya, kami di Sangoni lah, ngurup-ngurup Indonesia, kebetulan ini penggemaran, ini apa, hama kuota, goro-goro jendengar. Ngetek ke kuota, nonton YouTube-nya, jendengar, itu betul-betul, itu nanti. Mungkin saat jaringnya penjendengar, kurang nyewun, Gus Karim, wah, lalu guna persidang, ini kenapa menceramakan istana, kok? Menceramakan, gulungnya rupiah, Gus, wah, langsung, yeh, yeh, karena Gus Karim, enggak saya akan nonton kamu wafiq, saya gede alam kok, Gus, wah, tetap, monggo, waktar, sakit cani pun, kainis, penak, assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, wabarakatuh, hansu, alhamdulillah, kasirin, kita cintai, kenapa apa ya mas Alfit, kuyai Usen, asal jundin, juan rumah, kawan, enak aku sendi, di hadirin al-hadirat yang berbahagia ini apa bahasa Indonesia apa ini jangan-jangan ini kan kita mesti pakai bahasa Indonesia yang baik dan mudah jadi gini ini ini era yang disebut milenial ini era baru dan kita ini termasuk orang Bejo Bejo kenapa kita ini menjadi bagian dari perubahan yang disebut milenial milenial ini zaman yang 20 tahun lang lalu saya nggak kebayang kita nggak kebayang 20 tahun yang lalu nih ono zaman kayak begini itu nggak kebayang 20 tahun yang lalu saya itu kalau mau nonton gajah itu pasti nunggu flora dan fauna kita pengen lihat gajah Afrika nunggu siaran televisi namanya flora dan fauna baru lihat Afrika itu pun kalau nggak kita diganjal karena kadang-kadang siaran itu hilang karena tahu-tahu ada acaranya siaran langsung Pak Menteri dalam negeri Menteri Sekretaris Negara Pak Murdiono yang kalau ngomong capek kita denger lihat atau kalau nggak dipotong sama kelompok acaranya Pak Hermoko nah itu baca koran itu kita nunggu korannya Pak Lurah atau koran yang sehabis dipakai bungkus kacang itu baru kita nggak kebayang bahwa hari ini itu semuanya ada di situ itu nggak kebayang kita didengarkan orang kurang kurang bohong sebenarnya suara kuda dengan tangan bergerak-gerak di atas meja terrak 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 terus awas kegang gitu seneng itu mantili dan naik pesawat naik apa burung Raja Wali Sakti itu sesana gitu Brahma Kumbara dalam segala hal saya sebagai pelaku nggak kebayang itu cepatnya kayak begini tuh nggak kebayang dulu jatuh cinta itu menyakitkan kita masih ngalami cinta itu menyakitkan rindu itu berat nggak kuat kita berat sekali rindu itu mesti nulis surat kita cinta kertasnya pink pink kertasnya karena itulah yang kemudian paling merepresentasi suara batin untukmu kekasihku yang aku tahu kita nggak bisa ketemu karena engkau telah masuk ke penjara suci pada pesantren di holy prison terus karun juga pasti ngalami terus kita tulis dengan huruf yang bagus gitu sebagus mungkin karena dulu ada pelajaran halus kita tulis D aku merindukanmu hari ini aku tahu kita nggak bisa ketemu karena kita terpisah jarak dan waktu engkau disana aku disini tapi hanya keyakinanku satu bahwa malam hari ini kita berada di bawah rembulan yang sama dan itu kita kirim bukan hanya dengan satu perempuan itu sepuluh kita kirimi sama nanti siapa yang bales kita nggak ngerti karena kenapa itu tidak terlalu sakral sebab pasti ini akan dibuka oleh pengurus pondok kalau seratnya aneh tempelkan di madenya kalau nggak kalau nggak kebab kalau itu bisa digundul itu ada digundul makanya 20 tahun yang lalu saya masih sering mengungkapkan wajahmu seperti Purnama tanggal 15 oh itu nah itu nggak kebayang cepatnya luar biasa sekarang rayuan itu juga udah nggak ada yang ada itu rayuannya aneh deh bapak musti berpenjara ya kenapa? karena engkau memenjarakan aku dalam hatimu ini tidak lebih dari 10 tahun cepatnya luar biasa dulu kita mesti jalan entah kemana untuk melihat apa di perpustakaan berhari-hari sehingga kita akhirnya mampu menjelaskan oh kita cari yang namanya globe 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 itu gambar kemudian cari ensiklopedi kita untuk mendapatkan pengetahuan kita lama-lama di perpustakaan lama sekali saya ini di perpustakaan jam perhari dulu ketika saya denger yang namanya perpustakaan sehari itu paling cepat itu empat jam saya di dalam dari buku yang menceritakan Tuhan sampai menceritakan setan saya baca dari kiri sampai kanan saya baca sekarang itu juga kebayang ini tuh hilang semua semua itu masuk di satu kota kecil yang namanya handphone kita kalau rindu itu dulu itu mengantri di mana di telepon umum itu pun kalau kekasih kita punya handphone kalau di pelosok titip surat dibuka sama yang ini ya pasti suratnya oh kamu gimana itu saya sendiri satu cinta oh kamu surati itu biasa jadi surat cinta yang dibuka dimana-mana itu biasa dulu makanya cinta itu begitu terbuka dan ini gak kebayang kalau sekarang tiba-tiba seluruh dunia dikendalikan oleh itu itu handphone televisi ada disitu koran ada disitu telepon ada disitu radio ada disitu seluruh pengetahuan sekarang ada disitu tidak lebih dari 20 tahun melihat Afrika cukup tulis aja disitu bokong Afrika sampai saya pernah mencoba tiba-tiba ngetik lalat ke cetit itu mana ini 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 kalau dalam cerita mirosa belum ini mewakili kakek segala tahun ini opo yang ngerti itu mana yang gak ngerti jadi yang dulu mesti kita tumpuk nah itu milenial akhirnya milenial ini berjalan menyisakan residu dan harapan menyisakan menyisakan luka dan menyisakan suka itulah disitu disitu semua tahu-tahu kebanggaan menjadi pegawai pos hilang karena tiba-tiba tidak ada lagi orang berkirim surat itu sebentar lagi kebanggaan pemilik supermarket ini akan hilang karena dihajar oleh bisnis online kan gitu media-media representatif yang jualan pengetahuan dan informasi dihajar sama blogger-blogger kayak kalian itu dan kalian boleh mewajahkan dunia seperti apa terserah kalian tak ada hukum yang ada adalah rimba mana ada hukum enggak ada siapa mau mengupload tahap terserah sekarang ini dunia sekarang artinya apa milenial skilling everything milenial membunuh segalanya silaturahmi hilang sekarang mana ada ini dunia yang sama sekali bah baru dunia yang sama sekali baru apa yang ada disana ada disini apa yang ada disana ada disini bayangkan perbincangan yang dulu tabu sekarang menjadi perbincangan yang begitu tidak ada lagi batasnya apem naik pangkat ini lorang kan kita bingung lo opo tuh apem saya pertama lihat ini apem opo tuh 80 juta itu apa itu saya ngerti itu setelah seminggu apem opo tuh apem itu seminggu saya baru ngerti kalau itu maksudnya jadi saya ini termasuk ke daluarsu nah ini 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 yang kemudian menghasilkan sekian persoalan yang sama sekali baru percepatan itu negara-negara besar dalam ruang teritori sudah tidak ada lagi hanya teritori sebagai sebuah bentuk perbatasan tapi isinya tanpa teritori terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih